Selasa pagi bertempat di aula kantornya, Dinas Kelautan dan Perikanan melalui bidang pengembangan teknologi perikanan budidaya, menggelar pimpinan teknis pengembangan teknologi budidaya Giba dan Wolfia. Acara ini diikuti 30 orang peserta yang berasal dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. Acara dibuka kabin perikanan pembudidayaan dan pengembangan teknologi perikanan Heronowo. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Tema Wisman, mengatakan kegiatan ini dilakukan atas dasar pemikiran masih mahalnya pakan ikan buatan yang berasal dari pabrik. Sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan mencari cara untuk mengolah pakan ikan yang alami dari tumbuhan Giba dan Wolfia. Pakan alami ini sangat bagus untuk ikan karena memiliki protein yang tinggi dan sudah diuji coba di Kabupaten Sarolangun. Terima kasih. Tema mengatakan harapannya ke depan pakan alami dapat menjadi solusi bagi para pembudidaya ikan di samping pakan pabrik yang mahal. Sebagian pengganti pakan buatan dan produksi, di mana pakan ini sangat bagus, proteinnya tidak sangat tinggi, dan sudah kami uji coba di daerah Serolanun yang mungkin nanti hasilnya kami publis. Dan untuk kegiatan tersebut, visualisasi ini narasumber kami ambil dari Balai Budidaya Air Tawan yang ada di Serogelang, unit pelaksana tenis Kementerian Kautan Perikan. Kabin pelaksana tugas bidang perikanan budidaya dan pengembangan teknologi perikanan, Hernowo, mengatakan pakan ikan sangat penting dalam pembudidayaan ikan. Pakan ikan yang baik memiliki kriteria harus menarik bagi ikan. Mudah ditangkap ikan, rasanya disukai ikan, dan gizinya harus cukup untuk ikan. Pakan juga harus mudah dicerna ikan. Penyuluh dan petugas yang menjadi peserta kegiatan ini diminta menyebarkan informasi kepada pembudidaya ikan. Pakan ikan yang baik, kriteriannya dia harus pertama menarik bagi ikan. Kemudian mudah ditangkap oleh ikan. Kemudian rasanya disukai oleh ikan. Dan yang paling penting gizinya harus gizi yang cukup untuk ikan yang memakannya. Plus satu lagi, makanan itu mudah dicerna oleh ikan. Percuma kalau makanan menarik, mudah dimakan oleh ikan, tapi gak tercerna. Ketua pelaksana Ngadiman menjelaskan, jenis lemna, giba, dan wolfia adalah tanaman air yang tumbuh mengapung di atas air. Jenis tanaman ini sangat baik sebagai sumber hijauan pakan ikan yang berkualitas tinggi. Pakan yang sebenarnya harus memenuhi kebutuhan pakan, tidak memilih ikan, biasanya itu 60-70 persen itu dibuat dari biaya produksi. Peningkatan efisian pakan melalui pembelan-pembelan krisi sangat dibutuhkan. Dalam penampang makanan biaya produksi. Pakan yang dibuat dalam biaya ikan, biasanya ada dua macam, yaitu dia bisa mengalami dan bahkan buatan. Kalau satu bahkan mengalami di sini adalah Suci Mahayanti, Jambi TV.